Halo teman-teman Vina Febi Channel, apa kabar? Kembali lagi dengan saya, Om Eka, Duta Lobster dari Tabanan, Bali. Teman-teman, ada kabar baik dari bilik pijah atau bilik kawin lobster kita. Kalian mau tahu? Atau mau tahu banget? Baik teman-teman, ternyata, lobster betina yang tempo hari sudah dibuahi oleh sang jantan, sekarang sudah terlihat bertelur. Heem, sudah bertelur kawan. Keindahan yang luar biasa. Kemudian, saya iseng menanyakan ke website catgpt.com. Tentang apa saja aktivitas lobster betina jika dia akan menggendong telur? Begini jawabnya. Ada beberapa aktivitas yang dilakukan oleh betina lobster air tawar saat dia sedang menggendong telurnya. Betina lobster air tawar, Ceras quadricarinatus atau Red Claw, yang sedang menggendong telur akan menunjukkan serangkaian aktivitas yang sangat penting bagi kelangsungan spesiesnya. Aktivitas ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi dan merawat telur, tetapi juga untuk memastikan bahwa lingkungan sekitar akan mendukung perkembangan yang sehat bagi embryonya. Penjelasan detail dari website catgpt.com mengenai aktivitas betina lobster air tawar saat menggendong telur serta manfaat dari aktivitas tersebut adalah sebagai berikut uraiannya. Pertama, adalah pemilihan lokasi tempat menggendong. Untuk penjelasan detail aktivitas pertama ini adalah, sebelum betina lobster bertelur, dia akan mencari dan memilih lokasi yang aman dan ideal untuk menggendong telurnya. Biasanya lokasi ini adalah tempat yang memiliki cukup ruang untuk bergerak tetapi juga terlindungi dari predator dan gangguan lingkungan lainnya. Sementara manfaat dari aktivitas pertama ini adalah, keamanan. Betina lobster tersebut akan memilih lokasi yang aman mengurangi risiko predasi dan gangguan yang bisa mengancam telur. Manfaat lainnya dari aktivitas ini adalah stabilitas lingkungan. Lokasi yang dipilih ini biasanya memiliki kondisi air yang stabil, baik dalam hal suhu maupun kualitas, yang penting untuk perkembangan telur. Jadi, bukan negara saja yang patut dijaga kestabilannya. Kestabilan kehidupan lobster juga perlu. Sorry kawan, bercanda. Baik lanjut, kembali ke laptop. Untuk aktivitas yang kedua adalah kegiatan pengeraman telur. Sementara detail aktivitas ini adalah, Setelah bertelur, betina lobster akan mengeluarkan telur dari ovariumnya dan menempelkannya pada pleopot, kaki renang, yang berada di bagian bawah ekornya. Telur-telur ini akan menempel dengan bantuan zat lengket yang dihasilkan oleh betina. Dan manfaat dari aktivitas kedua dari lobster betina ini adalah, Untuk perlindungan fisik, dengan menggendong telur di bawah ekornya, betina lobster ini akan memberikan perlindungan fisik langsung dari predator dan gangguan mekanis. Selain itu, manfaat dari aktivitas ini juga akan dapat mengontrol kondisi. Posisi telur yang dekat dengan tubuh betina memungkinkan kontrol lebih baik terhadap kondisi seperti suhu dan ketersediaan oksigen. Selanjutnya, adalah aktivitas ketiga. Aerasi telur atau ketersediaan oksigen terhadap oksigen untuk respirasi. Sementara detail aktivitas pada aktivitas aerasi ini adalah, Betina lobster secara aktif akan menggerakkan pleopotnya untuk mengipasi telur. Gerakan ini meningkatkan aliran air di sekitar telur-telur tersebut. Jelas di sini bahwa, manfaatnya adalah, Oksigenasi. Di mana kegiatan mengipasi telur akan membantu memastikan bahwa telur mendapatkan suplai oksigen yang cukup, yang penting untuk perkembangan embryo. Manfaat dari aktivitas ini juga adalah untuk pencegahan dari jamur dan bakteri. Aliran air yang konstan akan dapat membantu mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri yang bisa merusak telur. Baik teman-teman, masih setia menonton video ini kan? Untuk aktivitas keempat saat betina lobster menggendong telurnya adalah pemeliharaan kebersihan telur. Detail aktivitasnya adalah, Betina lobster akan membersihkan telur-telurnya secara rutin dengan menggunakan kaki renangnya. Dia mengeluarkan kotoran atau partikel asing yang mungkin menempel pada telur. Sementara manfaat dari aktivitas ini adalah, Untuk pencegahan infeksi, Menjaga kebersihan telur sangat penting untuk mencegah infeksi bakteri atau jamur yang bisa dapat membahayakan perkembangan embryo. Selain itu, manfaat yang didapat dari aktivitas ini adalah untuk kesehatan embryo. Telur yang bersih memiliki peluang lebih tinggi untuk menetas menjadi larva yang sehat. Berikutnya adalah aktivitas kelima yaitu perlindungan dari predator. Untuk aktivitas detailnya adalah sebagai berikut. Selama periode pengeraman, betina lobster cenderung lebih agresif dalam mempertahankan diri dan telurnya dari ancaman predator. Dia akan menunjukkan perilaku defensif seperti mengangkat capit dan bergerak cepat untuk menjauhkan predator. Sementara manfaat dari aktivitas ini adalah, Untuk prioritas keamanan telur. Di mana dengan perilaku agresif ini dapat mengurangi kemungkinan predator mendekati dan memakan telur. Selain itu, manfaat dari aktivitas ini juga untuk kelangsungan spesies. Di mana perlindungan yang efektif akan didapat dengan meningkatkan peluang telur menetas menjadi larva, sekali lagi, yang penting untuk kelangsungan populasi lobster. Teman-teman, kita lanjut ya. Untuk kategori aktivitas yang keenam adalah mobilitas terbatas dan pengurangan aktivitas. Penjelasan untuk kategori aktivitas ini adalah, Betina lobster akan mengurangi aktivitasnya dan tetap berada di tempat yang aman selama masa pengeraman telur. Dia cenderung lebih banyak bersembunyi dan bergerak lebih sedikit. Sementara dari manfaat mobilitas terbatas ini adalah, Untuk pengurangan risiko. Dengan mengurangi mobilitas ini, Si lobster betina bisa dapat mengurangi risiko kehilangan telur atau mengalami stres. Selain itu, manfaat dari aktivitas ini adalah untuk konservasi energi. Di mana jika lobster lebih sedikit bergerak, maka akan memungkinkan lobster betina tersebut bisa menghemat energi. Dan energi tersebut dapat digunakan untuk menjaga kondisi tubuh dan kesehatan telur. Terus, aktivitas selanjutnya adalah yang ketujuh, pengaturan suhu tubuh. Sementara detail aktivitasnya adalah, Lobster betina yang menggendong telur akan secara alami mengatur suhu tubuhnya dan lokasi telurnya berada, untuk memastikan kondisi yang optimal bagi perkembangan telur. Dia mungkin memilih tempat di mana terdapat air dengan suhu yang sesuai atau bergerak ke area dengan kondisi yang lebih baik. Dan manfaat dari aktivitas pengaturan suhu ini adalah, Untuk perkembangan yang optimal. Suhu yang tepat sangat penting untuk perkembangan embryo yang sehat dan percepatan penetasan. Selain itu, manfaatnya juga untuk kestabilitasan lingkungan. Pengaturan suhu membantu menjaga stabilitas lingkungan mikro di sekitar telur, di mana akan bisa mendukung perkembangan telur yang konsisten dan mengarah yang lebih baik dan sehat. Aktivitas yang kedelapan berikutnya adalah interaksi sosial dan komunikasi. Detail aktivitasnya adalah, Selama masa menggendong telur, betina lobster mungkin berinteraksi dengan lobster lain, baik untuk mempertahankan ruangnya atau berkomunikasi dalam kelompok. Komunikasi ini bisa berupa sinyal kimia atau perilaku. Luar biasa ya teman. Ini yang dinamakan keajaiban dunia. Sayang sekali, kita tidak mengetahui dan mengerti bahasa yang mereka gunakan. Manfaat yang bisa diambil dari aktivitas lobster ini adalah, Terkait pengeliharaan sosial, interaksi ini membantu dalam mempertahankan hirarki sosial dan mengurangi konflik yang bisa menimbulkan stres. Serta mendapatkan manfaat terkait perlindungan kelompok. Dimana dalam beberapa kasus, kelompok lobster dapat memberikan perlindungan kolektif terhadap ancaman eksternalnya. Tema teman. Ternyata kategori aktivitas si lobster banyak juga ya. Aktivitas kesembilan adalah penyesuaian posisi telur. Detail aktivitasnya adalah, Betina lobster secara berkala memeriksa dan menyesuaikan posisi telur di pleopodnya. Dia berkala akan menggoyangkan atau merotasi telur untuk memastikan semuanya mendapatkan aliran air yang baik. Sementara manfaat dari aktivitas ini sangat jelas yaitu, Distribusi oksigen. Penyesuaian posisi telur membantu memastikan bahwa semua telur mendapatkan distribusi oksigen yang merata. Serta akan mendapatkan manfaat terhadap pencegahan stagnasi. Rotasi telur mencegah stagnasi air di sekitar telur yang bisa menyebabkan penumpukan kotoran atau zat berbahaya. Dan akhirnya kita sampai pada aktivitas yang terakhir yaitu kategori aktivitas yang ke-10. Penetasan dan pelepasan larva. Penjelasan detail aktivitas ini adalah, Ketika waktunya tiba, telur akan menetas menjadi larva. Betina lobster membantu dalam proses penetasan ini dan memastikan larva yang baru menetas dengan aman. Dan manfaat dari aktivitas ini adalah, Transisi yang lancar. Di mana betina memastikan larva yang menetas dapat berpindah dengan aman ke lingkungan baru tanpa ancaman dari predator atau kondisi yang buruk. Dan manfaat lainnya adalah bisa mengondisikan perkembangan awal si larva. Larva yang baru menetas sangat rentan, dan perlindungan awal dari betina meningkatkan peluang kelangsungan hidup mereka. Teman-teman, Dari materi ini kita bisa tarik kesimpulan sebagai berikut. Aktivitas betina lobster air tawar yang sedang menggendong telur mencakup serangkaian perilaku yang kompleks dan bermanfaat untuk memastikan kelangsungan hidup keturunannya. Dari pemilihan lokasi yang aman, aerasi, dan pembersihan telur, hingga perlindungan dari predator dan penetasan larva, setiap aktivitas memiliki tujuan spesifik yang mendukung perkembangan embryo dan kesehatan telur. Perlindungan yang diberikan oleh betina lobster tidak hanya meningkatkan peluang telur menetas dengan sukses, tetapi juga berkontribusi pada stabilitas dan keberlanjutan populasi lobster air tawar. Dengan memahami dan mengapresiasi aktivitas ini, petani lobster dapat mengoptimalkan kondisi budidaya dan memastikan hasil yang lebih baik. Teman-teman, Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jika teman-teman ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom komentar. Sampai jumpa pada video-video berikutnya. Dan tidak lupa, Salam lobster dan sukses selalu! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!